PENCURIAN RAMBU LALU LINTAS Jadi kalau untuk dinas perhubungan ini kan kita tetap pemeliharaan kan di data rambu-rambu yang ada di kota Palembang ini, nah khusus kalau ada masyarakat yang terlihat segera dilaporkan ke dinas perhubungan, jadi kita bisa tenjak lanjuti di mana-mana ada tempat rambu-rambu yang sudah ada tidak ada mungkin ada posisi miring ya posisi miring nanti kita bersihkan kita rapikan kalian mungkin juga ada rambu ada halte ada apa itu namanya traffic light yang mati bisa langsung dilaporkan ke dinas perhubungan, jadi kita langsung tidak lanjuti Selain itu pihak di subkota Palembang juga mengakui sudah beberapa kali terjadi pencurian baterai solar cell traffic light yang ada di jalan kota Palembang Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan